Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah Demar Diaz dapat kembali menemani anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk anda dan juga keluarga, inilah bincang sehati. Intro Ya pemirsa, di bulan ketiga 2021 ini pandemi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia masih belum usai. Di awal tahun juga di Indonesia terjadi sejumlah bencana alam yang melanda teman-teman kita, saudara-saudara kita. Memang betul Indonesia ini ada di ring of fire gitu ya, jadi rawan terjadi bencana alam. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengantisipasi bencana. Dan ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu antisipasi bencana. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas lebih dahulu nih beberapa mitos fakta seputar pertolongan pertama pada kecelakaan. Kita lihat ya, yang pertama. Cabut benda dari luka. Nah biasanya nih kalau kita mengalami luka, katakanlah luka tusukan gitu ya. Dari yang kecil mungkin, kalau yang kecil-kecil kayak ya ketusuk duri oke lah ya langsung dicabut. Tapi kalau pertanyaannya kayak mungkin beling gitu ya, barang pecah belah atau kemudian tusukan seperti pisau atau benda-benda tajam. Ini pasti kebanyakan dari kita langsung inisiatif sebagai orang awam ya, bukan orang medis itu pasti langsung akan mencabutnya. Nah pasti yang pertama keluar adalah darah. Nah apakah kemudian ketika orang mengalami luka karena tusukan, benda-benda tajam, beling dan lain sebagainya yang ukurannya lumayan besar. Dicabut ini adalah hal yang baik atau tidak? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua. Mentega dan pasta gigi untuk kulit terbakar. Nah sering kali nih ketika kita entah karena kebakar atau kesiram air panas gitu ya, pasti dari kita banyak yang kemudian orang awam gitu ya langsung olesin mentega ataupun pasta gigi seperti itu. Nah pertanyaannya kemudian kenapa harus diolesin karena katanya ini kan kalau mentega atau pasta gigi itu kan sensasi dingin. Jadi ketika kita terbakar, ada sensasi panas, kita kasih dingin supaya mendinginkan gitu. Nah tapi pertanyaannya apakah selalu betul ketika ada luka bakar ini selalu bisa diberikan mentega dan juga pasta gigi? Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut yang ketiga. Kucek mata saat masuk benda asing. Nah ini kayaknya refleks gitu ya Bermirsa ketika ada kayak kita kelilipan gitu ya. Otomatis kita langsung akan ngucek-kucek mata kita dengan harapan itu benda yang masuk ya, benda asing yang masuk ke mata kita akan segera keluar kalau kita kucek. Karena kalau dibiarkan aja kayaknya agak ganggu itu ada yang ganjel. Tapi pertanyaannya apakah boleh dan aman ketika ada benda asing masuk ke mata terus kita kucek? Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut yang keempat. Pijat saat terkilir. Nah ini gak enak banget gitu ya rasanya ketika kaki kita terkilir gitu. Nah kemudian banyak dari kita untuk mengantisipasi rasa gak nyaman itu akhirnya kita coba pijat gitu. Meskipun gak tahu ya teknik memijatnya tapi at least katanya bisa membuat rasanya lebih nyaman. Tapi apakah aman ketika kita terkilir kita langsung dipijat? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke kita lanjut yang terakhir. Sandaran tinggi saat pingsan. Nah banyak kemudian ketika ada orang pingsan di sekitar kita terus kita mencoba untuk menyandarkannya ke tempat yang lebih tinggi supaya tidak pusing. Apakah memang ini bisa berhasil gitu ya ketika orang pingsan? Terus disandarkan di tempat yang tinggi. Oke itu dia tadi beberapa mitos fakta seputar pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan kami akan membahasnya saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa mitos fakta seputar pertolongan pertama pada kecelakaan. Banyak gitu ya kemudian dari kita yang ini kayaknya benar, ini kayaknya enggak. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami ini di sambungan Zoom dengan Dr. Haritza, dokter umum dari Hebet Saida Hospital. Selamat pagi Dr. Aid apa kabar? Halo pagi, sehat apa kabar? Alhamdulillah baik juga Dr. Aid. Oke dok hari ini kita akan membahas beberapa mitos fakta seputar pertolongan pertama pada kecelakaan. Mungkin kalau untuk kalangan medis seperti dokter gitu ya, kan ngerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan gitu ya. Pertolongan pertamanya seperti apa. Tapi kan akan menjadi pertanyaan besar dan jadi isu yang umum gitu. Ketika orang awam harus ngapain nih kalau terjadi kecelakaan gitu ya. Salah satunya mungkin kita bahas yang pertama nih dok, apakah benar mencabut benda dari bagian tubuh yang terkena luka dapat dilakukan? Misal nih ya kalau untuk kecil kayak duri oke lah langsung dicabut gitu ya karena efeknya enggak begitu besar. Tapi pertanyaannya ketika mungkin nih tertusuk seperti beling gitu ya atau kemudian besi yang berkarat gitu ya. Kemudian tusukan pisau kalau ada tindakan kriminalitas gitu ya. Nah apakah ini aman untuk kemudian langsung dicabut atau dibiarin aja terus dibawa ke rumah sakit ketemu dokter atau gimana nih dok? Oke jadi kalau misalnya untuk benda padat kayak misalnya tusukan gitu ya misalnya ada perkelahian udah gitu dia tertusuk pisau. Atau misalnya ada yang kena paku dan ukurannya itu besar. Yang benar itu adalah kita harus stabilisasi si benda asingnya itu. Contoh misalnya ke tusuk pisau ya di perut atau misalnya di manapun anggota tubuh kita yang lain. Terus kita ada di tempat kejadian. Maka saat itu kita justru amat sangat dilarang untuk mencabut benda asing tersebut. Karena justru kalau misalnya kita cabut maka area bagian dalam tubuh kita yang memang terkena impact langsung dari benda asing itu. Itu bisa terjadi perdarahan spontan di sana. Nah ketika kita cabut justru ke bagian organ badan kita itu akan terjadi perdarahan lebih lanjut. Maka lebih berbahaya. Jadi kalau misalnya memang itu terjadi yang bisa kita lakukan adalah kita fiksasi, kita stabilisasi. Contoh misalnya pisau ke tusuk di perut, kita fiksasi, kita stabilisasi dan segera langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Ke rumah sakit, ke IGD, nanti akan dievaluasi. Kalau misalnya memang perlu dilakukan tindakan harus tentu dilakukan secara steril. Karena kayak misalnya besi atau benda padat metal yang lainnya kan resiko infeksinya tinggi ya. Jadi kalau misalnya benda asing harus kita fiksasi. Jangan dicabut. Mau paku atau apapun itu jangan pernah sekali-kali untuk merubah posisi dan juga mungkin kita malah cabut. Jangan. Bahaya justru. Oke. Sebenarnya dok ketika kata kalian seperti paku ya yang kemudian ada karatnya kan orang pikirnya ini nanti titanus nih nanti titanus kalau kelamaan gitu kan ya. Betul. Nah pertanyaannya kalau semisal jarak dari antara tempat kejadian dengan apa ya rumah sakit atau tempat produk dokter terdekat ini agak jauh tetap harus fiksasi dan stabilisasi tadi dok. Tidak boleh diapa-apain gitu ya. Paling-paling kita bersihkan ya. Dibersihkan area lukanya terus difiksasi, stabilisasi dan segera bawa deh. Gimanapun juga semakin cepat kita tangani dan dibawa ke fasilitas kesehatan tentu akan lebih baik outcome-nya. Bagi si korban dan juga tentu bagi keselamatan semuanya gitu termasuk si korbannya. Kalau misalnya nanti diapa-apain justru malah beresiko karena takutnya kita mungkin awam kurang paham apa yang harus dilakukan udah daripada pusing dan bingung udah stabilisasi mau dibersihkan dulu boleh. Kemudian difiksasi dan stabilisasi segera bawa ke fasilitas kesehatan. Oke. Sebenarnya dia lebih sakit mana sih dok dibiarin tertancap di situ atau dicabut? Kalau sakit relatif. Tapi kalau misalnya memang dari segi resiko medis tentu kalau misalnya kita biarkan benda itu ada di sana itu lebih aman dibandingkan kita cabut. Karena benda asing ketika masuk ke organ tubuh kita itu akan menimbulkan efek pul desak atau efek desak ruang. Efek desak ruang ini paling sering terjadi dan gangguan yang paling umum terjadi itu adalah pecahnya pembuluh darah akibat trauma dari benda asing tersebut. Kalau misalnya kita cabut benda asingnya contoh kayak pisau tadi ya menusuk di perut atau misalnya di bagian organ tubuh yang lain kita cabut maka area yang awalnya itu dia mengalami efek pul desak atau efek desak ruang justru akan mengalirkan darah lebih banyak. Bisa terjadi shock atau keadaan di mana tekanan darahnya itu dia turun, volume darahnya justru malah keluar di sana lebih banyak justru lebih berbahaya. Kalau misalnya itu sampai terjadi sifatnya tentu mengancam nyawa. Jadi amannya seperti yang tadi saya katakan, distabilkan, difiksasi, kemudian bawa segera di ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Oke ini menjadi edukasi yang sangat penting nih ya untuk kita orang awam jangan langsung asal dicabut gitu ya. Yang penting fiksasi dan stabilisasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat gitu ya dok. Oke kita lanjut yang kedua dok. Ini juga sering terjadi nih dok ketika orang terjadi loka bakar atau keseram air panas atau lain sebagainya gitu. Ada sensasi panas pasti kan orang pikirnya kalau sensasi panas berarti obatnya adalah yang sensasi dingin. Karena tubuh dingin kan. Nah ini biasanya orang pakai metega atau pasta gigi. Pasta gigi itu lebih sering gitu ya dok ya. Nah gimana nih apakah memang ini betul atau tidak? Kalau untuk ini tidak tepat. Karena ketika terjadi loka bakar di area manapun bagian tubuh kita maka jaringan tersebut pasti dia akan mengalami dari yang paling ringan ya hanya kemerahan kemudian dia melepuh atau misalnya bahkan sampai loka bakar yang dalam sampai di bagian bawah kulit. Ketika kita berikan apa namanya zat tertentu ya contohnya adalah mentega atau odol atau ada yang mungkin pernah tuh saya dapat dikasih kopi. Dikopi bubuk ditaburin di bagian yang luka bakarnya itu berbahaya justru. Kenapa? Bagian tubuh kita itu ketika mengalami trauma atau luka bakar justru dia harus mendapatkan sirkulasi yang bagus juga. Ketika kita berikan odol atau misalnya mentega sifat dasar dari mentega itu kan dia minyak ya. Minyak itu atau misalnya odol sifatnya dia akan melapisi bagian yang mengalami trauma. Contoh yang tadi luka bakar. Ketika kita oleskan mentega atau misalnya odol dan lain sebagainya kebagian luka bakar tersebut maka dia tidak akan bisa memberikan sirkulasi yang baik ke bagian lukanya. Justru malah bikin tertahan kayak apa namanya heat trapping. Jadi udaranya itu dia gak bisa masuk justru gak mendapatkan sirkulasi yang baik. Malah kita akan memperparah jaringan lukanya nanti. Jadi kalau misalnya memang terjadi hal tersebut luka bakar misalnya ibu-ibu di rumah lagi masak terus terkenaminya atau tersiram air panas ya. Yang paling betul dilakukan itu adalah irigasi. Irigasi dengan air biasa saja. Durasinya bisa 5 sampai 10 menit. Dialirkan saja di bagian luka. Contoh misalnya di tangan dialirkan setelah dialirkan dikeringkan kemudian segera ke fasilitas kesehatan tentunya. Tujungnya adalah untuk menilai. Jadi kalau misalnya memang terjadi luka bakar atau misalnya terkena panas ini sudah terkena jaringan sedalam mana. Apakah hanya di bagian superficial aja di lapisan yang paling luar atau dia sudah masuk ke dermis atau justru malah lebih dalam lagi. Nah itu nanti akan dievaluasi oleh petugas medis atau dokter. Oke terjawab sudah ya ini antara memberikan pasta gigi mentega atau tidak gitu ya dok ya. Oke kita lanjut yang ketiga dok. Nah ini yang biasa kayaknya kalau ini refleks dok ya. Enggak tanpa rencana ini tiba-tiba langsung aja gitu. Ketika ada benda asing masuk ke mata langsung kita ngucek. Nah ini kayaknya agak refleks gitu dok. Nah apakah kemudian mengucek mata kan harapannya supaya ya benda asingnya agak minggir-minggir-minggir terus pergi dari mata kita. Tapi yang ada malah kadang-kadang malah jadi agak perih-perih gitu dok. Nah sebenarnya mengucek mata ketika ada benda asing masuk ini gimana ini dok? Nah kalau mengucek mata pada saat ada benda asing masuk ke bola mata kita memang harus dihindari sekali. Di kadang memang refleks ya yang seperti dari masnya bilang itu refleks memang wajar. Cuma ketika memang ada yang masuk ke bagian bola mata kita. Jika kita sendiri maka kita cari kalau misalnya bisa itu kayak kaca ya ke toilet. Cari di kaca apakah memang terlihat benda asingnya itu dalam mata kita. Kita dekatkan ke kaca. Kalau misalnya terlihat sebenarnya ada masuk benda asing ke mata maka bola mata kita itu secara alami ya akan mengeluarkan jumlah air mata yang lebih banyak. Nah jumlah air mata yang lebih banyak ini dia fungsinya adalah untuk membantu mendorong si benda asing keluar dari mata secara alami. Tapi kan tergantung dari benda asingnya. Kalau misalnya dia hanya debu saja mungkin kita pasti akan refleks mengucek mata atau kita bisa lebih satahan untuk tidak mengucek bola mata kita. Maka nanti banyak air mata yang keluar. Kalau misalnya masih nggak selesai juga kita ke toilet atau kita ke kamar mandi atau kita cari kaca yang dekat. Kita lihat kelihatan nggak ini benda asingnya di mata. Kalau misalnya memang terlihat beberapa cara bisa dilakukan untuk mengeluarkan benda asing. Contoh jika ukuran kecil kita bisa irigasi yang paling benar. Nah irigasi ini sebenarnya prinsipnya sama persis dengan proses lakrimasi atau pengeluaran air mata secara alami di bola mata kita. Jadi kita irigasi dengan air hangat kemudian sambil kita lihat apakah memang sudah keluar ini benda asingnya. Bagaimana kalau misalnya pada saat terjadi masuknya benda asing ke mata itu kita sedang tidak ada fasilitas. Contoh nggak ada kacang terus nggak ada yang bisa membantu. Segera kita ke fasilitas kesehatan. Kalau misalnya ada orang lain yang di dekat kita pada saat terjadi hal tersebut. Kita minta orang tersebut untuk membantu mengirigasi mata kita. Jadi lebih nyaman tentunya dia nanti akan melihat oh ini sudah keluar. Tapi tentu yang untuk mengucek bola mata itu lebih baik dihindari. Karena bisa merusak lapisan mata. Kornia kita rusak. Betul. Jadi jangan sampai dikucok-kucok karena mungkin bisa merusak kornia mata kita. Terjadi infeksi salah satunya ditandai dengan suka perih-perih gitu ya. Oke kita lanjutkan selanjutnya dok. Nah ini ketika orang terkilir ini kan pasti kita udah jadi kayak ini nih ya. Ahli-ahli kilir gitu. Nah ketika terkilir itu langsung dipijat. Nah meskipun nggak ngerti arah pijatnya kemana, kemana. Yang penting dipijat aja itu pasti ada kayak mungkin ya agak enakan gitu. Tapi sebenarnya ketika terkilir gitu ya dok ya boleh langsung dipijat atau nggak? Kalau terjadi kondisi tersebut terkilir, sprain atau strain ya. Yang paling baik kita lakukan itu adalah istirahatkan yang pertama. Jadi prinsip untuk trauma, kondisi seperti itu trauma ya pada saat olahraga, pada saat aktivitas biasa misalnya kaki terkilir dan bagian tubuh yang lainnya mengalami terkilir. Maka yang paling pertama kali kita lakukan itu justru hindari untuk masase, pemijatan atau manipulasi terhadap bagian organ tubuh kita yang mengalami trauma atau yang mengalami gangguan. Yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah istirahatkan dulu, rest. Kita istirahatkan tujuannya adalah untuk memberikan waktu kepada organ tubuh kita yang mengalami masalah untuk memperbaiki atau dia beradaptasi dahulu. Karena pasti akan terjadi gangguan muskuloskeletal atau di bagian otot, ligamen dan lain sebagainya. Yang kedua setelah kita istirahatkan, kita bisa lakukan pendinginan atau proses cooling. Dengan menggunakan es, misalnya kita ambil es batu, kita tutup dengan kain yang tipis, lalu kita lakukan penekanan di bagian yang terkilir itu. Jadi bukan justru kita urut, kita pijat, kita masase, bukan. Nah setelah kita lakukan hal yang kedua tadi yaitu mendinginkan, kita bisa melakukan compression atau kita lakukan penekanan. Biasanya dengan menggunakan elastic bandage, itu yang warna coklat, biasanya kalau yang pasien-pasien dari dokter ortopedi bedah tulang gitu suka ada tuh yang bisa dililit-lilit. Nah itu lakukan compression. Compression itu tujuannya adalah untuk justru membuat si jaringan yang mengalami trauma itu tidak malah semakin menjadi bengkak nantinya. Dan yang terakhir, elevasi atau kita tinggikan. Misalnya kita berbaring, maka area yang trauma, contoh yang terkilir itu adalah bagian engkal kaki, kita angkat tuh, kita elevasikan ya sekitar 10-15 cm tingginya. Tujuannya adalah untuk membantu bagian yang mengalami trauma ini, dia bisa mendorong darah lebih banyak balik ke jantung. Sehingga tidak semakin bengkak. Jadi kalau misalnya memang terjadi hal ini, jangan dipijat. Jangan dimasase, jangan diurut. Karena jika trauma, terkilir belum tentu hanya masalah ototnya saja. Jika force atau misalnya daya jatuh pada saat terjadi kejadiannya itu besar, maka belum tentu cuma ototnya saja. Jangan-jangan tulangnya juga patah. Kalau misalnya tulangnya patah, kita urut, lebih bahaya. Lebih bahaya. Jadi itu jangan dilakukan. Betul, Ustaz. Oke, dok. Ini sangat luar biasa penjelasan yang sangat mendetail sekali dari Dr. Ayd. Sebenarnya ada satu poin lagi, tapi waktu juga yang membatasi kita, dok. Nanti kita akan bahas lagi di mungkin next chance ya, dok. Terima kasih, Dr. Ayd, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Kita doangkan semoga kita semua terhindar dari kecelakaan. Dan semoga sehat-sehat terus, pandemi segera usai. Dan salam untuk teman-teman di Bethsaida Hospital ya, dok. Terima kasih, dok. Selamat pagi. Ya, pagi. Terima kasih. Baik, Bimirsa. Selanjutnya kita akan membahas sama kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di at Bincang Saati Daya TV. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, antisipasi bencana. Nah, seperti kita tahu ya, kalau Indonesia ini kan ada di kawasan Ring of Fire, mungkin salah satu negara yang sama kondisinya, posisinya seperti Indonesia adalah Jepang. Di mana Jepang dan Indonesia ini mirip-mirip gitu ya, rentan dan rawan terjadi bencana alam. Mulai dari gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus, seperti itu ya. Ini menjadi catatan bagi kita untuk kita, ya kita tidak akan bisa menghindari bencana. Nah, kita tidak ada yang tahu gitu ya, kapan gempa bumi akan terjadi, kapan tsunami akan terjadi, kapan gunung akan meletus. Oleh karena kita harus perlu namanya mitigasi bencana atau antisipasi bencana. Nah, untuk membahasnya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Ibu R. Theodora Eva Yuliana Aritonang AKS, MS Ihan, selaku Kabit Penyelenggaraan Diklat Pus, Diklat PBB, BNPB. Selamat pagi Ibu Theodora, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Pak. Oke, Bu hari ini kita akan membahas nih, bagaimana kemudian ya antisipasi bencana yang ada di Indonesia gitu ya. Seperti kita tahu kan ya, ya bukan harapan, bukan doa kita, tapi ini sesuai fakta di mana Indonesia ini memang salah satu negara yang mungkin mirip-mirip sama Jepang yang memang rawan bencana karena mungkin posisi geografisnya kita gitu ya, Bu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, peristiwa apa aja sih, Bu, yang memang masuk dalam kategori golongan bencana gitu? Peristiwa yang masuk dalam golongan bencana dapat dikategorikan atau dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu bencana alam, dan juga karena yang disebabkan oleh ulah manusia. Untuk khusus di Indonesia, tiga kategori bencana ini, demikian sekali sudah kita alam, sudah kita sering dengar beritanya, yaitu kalau bencana alam yang sama sekarang kita sudah hadapi adalah banjir. Khususnya ya, beberapa hari sebelumnya, atau beberapa hari sebelumnya, kita alami khususnya di wilayah Jawa Barat dan di Kaya Jakarta. Lalu untuk kait bencana yang non-alam adalah bencana yang kita lihat seperti halnya yang saat ini kita rasakan sudah satu tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Ini yang kita sebut sebagai bencana yang diakibatkan oleh karena non-alam. Dan salah satu lagi bencana yang dikarenakan oleh ulah manusia, apabila kita melihat konflik sosial yang mungkin terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Oke, berarti ada tiga ya, alam, non-alam, dan juga ulah manusia seperti itu. Tapi dari tiga kategori tersebut, Bu Teodora, ini sebenarnya masih dibagi-bagi nggak sih? Maksudnya kayak yang ringan, sedang, keberat seperti itu? Terkait kejadian bencana ringan sedang berat, tergantung potensi terjadinya di masing-masing daerah. Jadi, dimungkinkan sekali di wilayah Jawa, potensi bencana yang sering terjadi yaitu banjir. Tetapi, ketika kita lihat di daerah yang lain, misalnya Kalimantan, Rio, tingkat kejadian bencana yang potensinya, atau tingkat kejadiannya tinggi adalah kebakaran lahan dan hutan. Jadi, di masing-masing daerah, terjadi potensi tinggi, sedang, dan rendah risikonya, itu tergantung tingkat ancaman di daerah itu sendiri. Oke, berarti kalau tadi Ibu menyebut bahwasannya ketika kita ngomongin di Jawa gitu ya, apakah memang karena kondisi geografis, kemudian atau karena dari faktor alamnya yang lain gitu ya Bu ya, yang akhirnya membuat beberapa wilayah atau daerah di Jawa ini rentan atau rawan mengalami banjir gitu. Pun begitu juga dengan mungkin teman-teman kita yang ada di Kalimantan gitu ya, dimana kalau kita tahu kan lahan di Kalimantan kan rata-rata bergambut gitu ya, atau lahan gambut. Dan sering sekali kita menemukan, saya pernah jalan juga Kalimantan, itu sering banget lahan tiba-tiba terbakar gitu, karena mungkin ada titik bara-bara api di bawah lahannya seperti itu. Apakah kemudian ini menjadi identitas satu wilayah tertentu, karena faktor geografis alamnya, yang akhirnya nanti ke depannya pun pasti ada potensi-potensi kejadian bencana yang serupa, Jawa seperti banjir, Kalimantan seperti kebakaran, akan selalu seperti itu atau gimana ini Bu? Ya mungkin bagi saya dari BNPB kami melihat dari periode terjadinya, karena kita melihat periode terjadi ancaman bencana di suatu daerah itu terjadi pemulangan. Pemulangan ini diakibatkan memang salah satunya, kalau bencana alam, itu lebih kepada faktor geologi dan hidrometeorologinya. Secara geologis tidak bisa menyatakan bahwa letak Indonesia aman, padahal kita tahu di Indonesia banyak gunung api, lalu berada juga di sepanjang patahan, mempengan, dan ini berdampak pada posisi kita. Dan juga secara hidrometeorologi, kita seringkali juga sebelum terjadi banjir, diberikan informasi oleh BMKG, kami lalu melihat dengan situasi kondisi curah hujan yang cukup tinggi, kami mencoba melihat antisipasi titik-titik rawan banjir, baru menyampaikan titik-titik rawan banjir. Ada mungkin lokasi itu tidak terjadi banjir pemulangan, karena lokasinya sudah lebih siap. Ketika terjadi kenaikan tinggi muka air, daerah tersebut mungkin sudah membuat antisipasi sebelumnya untuk masyarakatnya. Jadi kondisi kejadian pemulangan bisa berdampak kepada masyarakat yang di lokasi yang sama, tapi juga bisa terjadi juga masyarakat itu sudah lebih siap. Kondisi itu tidak terjadi pemulangan di daerah tersebut. Itu mungkin ancaman banjir dan juga kebakaran lahan dan hutan. Oke, Bu Teodora ini kalau kita melihatkan memang ciri khas daerah tertentu punya, apa ya bahasanya, kejadian yang akan berulang terkait dengan bencana. Tapi bagaimana penanganannya selama ini? Apakah kemudian akan sama atau berbeda-beda tergantung dari wilayah-wilayah tersebut gitu, Bu? Penanganannya tergantung daerahnya. Kalau kami tergantung daerahnya. Ketika pemerintah setempat sudah melakukan edukasi, melakukan mitigasi, yaitu mitigasi terhadap sistem peringatan dini di daerah tersebut, dan juga bagaimana sudah mempersiapkan masyarakatnya untuk melakukan evakuasi lebih dini, maka ada kemungkinan bencana tidak terjadi di lokasi itu. Ini juga kita bisa lihat salah satu contohnya, kita mengalami bencana kebakaran lahan hutan yang berulang kali di Palembang, Rio, dan Kalimantin. Ya, ketika Palembang menjadi daerah untuk ASEAN Games, kami di BNPB berusaha untuk mengurangi tintik hotspot api di lokasi tersebut. Dan itu berhasil, sehingga si Games bisa berjalan pada saat kondisi memang pada saat itu seharusnya kita akan mengalami bencana kebakaran lahan dan hutan. Jadi tergantung kesiapan pemerintahnya. Kesiapan pemerintahnya. Nah tadi kan Ibu selalu menyebut bagaimana peringatan dini ya, kita juga sering mendengar istilah mungkin early warning system gitu, yang kemudian udah familiar banget sama kita dan teman-teman di Jepang juga mungkin seperti itu. Tapi kemudian sebenarnya kalau kita ngomongin bencana kan tidak ada yang tahu, tapi sebenarnya antisipasi bencana itu pasti bisa dilakukan. Seharusnya bisa dilakukan antisipasi bencana itu karena kita sudah tahu daerah kita, posisi ancaman yang seringkali terjadi itu sudah bisa kita ketahui. Dan BNPB sudah mensosialisasikan dari sejak 2019-2018 ya, terkait Inaris. Jadi kita sudah bisa mengaktifkan Inaris di Android kita. Mana Play Store-nya sudah mudah diakses oleh seluruh masyarakat, dan masyarakat lebih bisa mengantisipasi dengan melihat mereka berada di posisi mana, rumah mereka, kantor mereka, atau tempat pendidikan anak-anak mereka. Di situ akan terlihat ancaman apa sih yang ada di sekitar mereka. Dan itulah salah satu langkah untuk mengetahui kesiap-siagaan secara personal. Oke, Bu Teodora mungkin ini menjadi edukasi untuk mereka yang belum tahu tadi aplikasinya apa, tersedia di Android dan iOS juga ya, untuk kemudian mengetahui daerah-daerahnya rawan apa. Boleh dijelaskan sekali lagi Bu, nama app-nya? Nama, nama ini ya, nama, namanya ada Inaris Personal. Nah, jadi kita bisa mengaktifkan dengan menginstall Inaris Personal, di mana sangat mudah sekali di Play Store sudah ada, dan kita bisa dengan cepat mengetahui ketika kita berpindah lokasi, karena point-point kita berdiri atau berada di posisi mana, itu akan menyatakan bahwa ancaman bencana apa yang ada di sekitar lokasi kita berdiri. Dan itu bisa menginfokan juga real-time ada bencana apa di satu daerah, tidak Bu? Betul, itu bisa dengan menginfokan juga. Oke, oke, baik. Bu, nanti kita setelah kita ngomongin mitigasi bencana atau antisipasi bencana ini bisa dilakukan, karena memang ada kerjasama yang baik dari pemerintah seperti itu, tapi pertanyaannya kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian ikut bersama pemerintah mengantisipasi bencana, nanti akan kita bahas setelah break ya Bu ya. Baik, pemirsa bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di at Bincang Saati Daya TV kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, antisipasi bencana bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di at Bincang Saati Daya TV dan masih bersama dengan Ibu R. Theodora Eva Yuliana Aritonang AKS, MS Ihan selaku kabit penyelenggaraan di Klet Pus di Klet PB BNPB. Bu, Theodora kita lanjut lagi ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menyebut nih bahwasannya pemerintah sudah punya program yang bagus, kemudian ada juga aplikasi yang untuk menginfokan ke masyarakat ada di daerah rawan apa, dan secara real time juga akan menginformasikan kalau terjadi bencana apa, seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian dengan segala support yang diberikan oleh pemerintah, sebenarnya apa aja yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai tindakan feedback ya, maksudnya dari pemerintah sudah ngasih ini, nah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian sama-sama bisa mengantisipasi bencana ini Ibu? Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat adalah masyarakat mengenali dulu ancaman yang ada di daerahnya. Jadi, sudah mengenali ancaman yang ada di daerahnya, maka masyarakat itu sendiri dapat secara mandiri melakukan langkah-langkah untuk melindungi dirinya dari ancaman tersebut. Jadi, di inaris personal, mungkin nanti saya tidak bisa memberikan gambarannya, tapi ada di inaris personal itu, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat sebagai bentuk sosial, yaitu sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Jadi, di inaris personal itu sendiri, lebih memastikan masyarakat teredukasi secara mandiri, bagaimana mereka dapat melakukan rangkah kesiap-siagaan sebelum terjadinya bencana. Dan ketika dia sudah mengetahui bahwa misalnya ada ancaman banjir di lokasinya, maka dia harus bisa memastikan bagaimana cara mengevakuasi dirinya dan anggota keluarganya dari lokasi yang mereka tempati atau dari rumah mereka. Ini adalah langkah yang bisa kita lakukan secara umum. Jadi, masyarakat secara umum bisa mudah mengakses, dan ketika mereka dapat mengakses dengan mudah itu bisa melakukan tindakan-tindakan kesiap-siagaan secara lebih dini. Akan tetapi ketika mereka merasakan bahwa ada hal-hal yang belum dipahami dengan baik, perlu juga melakukan tindakan, yaitu melakukan tindakan secara tim di lingkungan masyarakat setempat untuk membuat kelompok siaga bencana. Nah, di mana kelompok tim ini yang biasa kami lakukan untuk tahun 2020, kami sudah mempublikasikan supaya para ibu, para wanita sebagai tokoh-tokoh masyarakat bisa menjadi unsur yang membantu atau mendukung dalam tindakan kesiap-siagaan bencana itu sendiri. Karena ibu mempunyai peran penting di dalam rumah tangga, itu mungkin yang bisa kami lakukan. Oke, berarti itu memang semua sudah disediakan oleh pemerintah dan juga bisa ngecek di inaris persona itu sendiri gitu ya ibu ya. Oke ibu, sebelum lanjut kita ada DM Instagram dari pemirsa Bencang Sati, saya akan bacakan ya ibu ya. Ini dari etnindia. Lingkungan rumah saya sering banjir yang lumayan tinggi banjirnya ya. Nah, terkadang kalau mau mengungsi dan membawa kebutuhan pribadi atau surat berharga, suka bingung cara mengemasnya. Apakah ada tips efisien yang dapat kami lakukan? Iya, betul. Sekali ini kayaknya masalah bagi banyak orang ibu ketika mungkin mengungsi karena rumahnya banjir, lumayan tinggi gitu ya, untuk supaya surat-surat pribadi, surat-surat berharga ini biar aman gitu, mengemasnya gimana? Cukup melaksukin plastik, tapi bisa saja nanti kalau plastiknya sobek juga bisa masuk air. Gimana nih ibu? Iya, mungkin salah satu tips yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan adalah sejumlah dokumen yang kita miliki, dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh masyarakat untuk saat ini coba kita scan, dipdfkan, dan ketika dokumen itu dipdfkan, itu bisa menjadi data yang tersimpan, baik itu misalkan kita mungkin di masyarakat memiliki flash disk atau di handphone, menyimpan di dalam frame scanner dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah ketika untuk membawa dokumen penting ini. Karena biasanya ketika terjadi bencana, yang paling utama mereka dievakuasi di lokasi aman, yang ditanyakan data. Nah, ketika data, kartu keluarga, dan lain sebagainya, seringkali kan, oh masih di rumah, tertinggal. Jadi, ini adalah data-data penting itu bisa kita simpan dalam bentuk software. Dan di BNPB seringkali mempublikasikan setiap keluarga memiliki tas siaga bencana. Jadi, supaya lebih aman, kalau handphone-nya tertinggal di tas siaga bencana itu, kita simpan data itu dalam bentuk plastik, lalu diungkus plastik, lalu ditaruh, diselipkan di salah satu-satunya. Jadi, kondisi anak bisa membawa tas tersebut dengan isi-isinya yang lebih simple. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Etnindia ya. Semoga tidak terjadi bencana lagi, kalaupun bencana kita sudah bisa mengantisipasinya gitu. Apalagi untuk surat-surat berharga yang kayaknya nanti kalau rusak agak susah juga, agak sulit, agak repot gitu ngurusnya ya. Kalau bisa ya tadi, sesuai dengan tema kita hari ini, antisipasi bencana. Jadi, disiapkan sejauh-jauh hari gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, Bu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang informasi gitu ya, sebenarnya ada nggak sih nomor-nomor khusus yang disiapkan oleh pemerintah, ketika mungkin terjadi bencana kayak misal kemarin di Jakarta dan sekitarnya ini banjir gitu. Nah, apakah ada nomor khusus dan kalau ada nomornya berapa, apa semuanya sudah tersedia di Inaris Persona tadi itu, Bu? Di Inaris Persona juga ada, tapi kami juga biasa mempublikasikan di dokumen sosialisasi kami kepada para wartawan dan juga kepada media atau ketika disosialisasikan di masyarakat. Kami punya nomor khusus, di mana nomor ini selalu diekspos, yaitu yang paling utama sebenarnya nomor push download kami, call center kami di 0812-123-7575. Jadi sangat mudah dikontak, karena disana sudah ada call center yang akan mengangkat apabila ada keluhan dari masyarakat. Oke, di 0812-123-7575 itu ya, Bu? Dan selain yang itu, ada beberapa nomor lain lagi yang pemirsa mungkin bisa lihat di layar kaca. Ini ada beberapa nomor yang mungkin kalau satu lainnya ada yang masih sibuk, ini kemudian bisa menghubungi nomor yang lainnya gitu ya, Bu. Oke, Bu, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kan seringkali ketika orang mengalami bencana, pun ketika itu bencana sering terjadi gitu ya, itu banyak yang kemudian masih panik gitu. Akhirnya bingung nih, mau ngapain dulu gitu. Nah, sebenarnya yang boleh dan tidak boleh ketika mengalami bencana ini apa sih, Bu? Yang tidak boleh dilakukan pada saat bencana memang tidak boleh panik, karena memang panik ya kita lebih mencoba berusaha untuk segera lari tanpa menyadari infrastruktur yang ada itu bisa menimpa kita atau kita saling bertubur-tuburkan dengan para penghuni di sekitar kita. Jadi, kita sendiri berusaha untuk ingin selamat secara individu. Tapi, ratanya adalah jangan panik dulu. Lalu, ketika kita tidak panik, kita juga bisa berpikir cara atau apa yang harus kita lakukan untuk antisipasi awal. Yaitu misalnya melindungi. Seringkali ketika panik, kita tidak berusaha untuk melindungi bagian-bagian yang sangat vital. Misalnya salah satunya kepala kita. Karena seringkali kepala yang menjadi unsur utama kita ketika tertimpa, misalnya bagian dari tiang atau lemari. Nah, ini yang harus kita pastikan. Unsur atau bagian penting ini kepala. Nah, itu harus kita coba lindungi. Dan yang tidak kalah penting, jangan berlari. Karena kalau kita berlari, ada kalahnya kita tidak seimbang dalam hal menentukan arah tujuan kita. Jadi, ketika kita berlari, kemungkinan kita sangat bersandung. Kemungkinan kita malah bukan ke tempat yang aman, malah lari ke posisi yang panik. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Yang pertama, memang kita harus mencoba tidak panik. Itu yang harus kita lakukan. Lalu, yang tidak kalah penting adalah kita, dimanapun kita berada, kita harus pastikan jalur untuk kita bisa evakuasi. Salah satunya, contohnya kalau kita seringkali melihat, kalau ada jalur evakuasi, turunnya lewat mana? Seringkali kita saking paniknya lewat LIB. Padahal, idealnya LIB adalah salah satu yang bisa berdampak kita terkunci di LIB itu karena dia tidak bisa bergerak. Itu mungkin yang bisa saya berikan contoh. Oke, oke. Berarti memang satu yang pertama adalah jangan panik gitu, dan kalau bisa, bisa menghubungi layanan telepon, call center dari pemerintah sendiri, sudah disediakan gitu ya, Bu. Oke, pertanyaannya kemudian ketika akhirnya pun ketika sudah terjadi bencana gitu. Sebenarnya bantuan apa sih yang sebenarnya paling sekalian prioritas nomor satunya, nomor dua, nomor tiga yang biasanya BNPB salurkan gitu. Dan biasanya ini bantuannya jangka pendek saja, atau bisa jangka panjang, atau tergantung pada jenis bencananya? Yang paling utama adalah bantuan jangka pendek kita harus bisa memberikan jatah hidup, yaitu kebutuhan dasar kepada para pecinta atau masyarakat, supaya tidak menambah jumlah hormat. Jadi yang pertama kita deploy pasti kebutuhan untuk makan, baik itu bagi masyarakat maupun kelompok usia rentan. Itu harus kita coba untuk segera di deploy. Kami dari pusat pasti menyatakan, tolong di deploy dengan segera, sehingga tidak ada para penintas atau pengurusi ini mengalami dampak kurang diperhatikan oleh pemerintah. Lalu yang kedua adalah memang yang harus kita lihat adalah dari sisi menyelamatkan sejumlah korban yang terdampak, itu mengurangi jumlah korban meninggal. Itu yang prioritas kedua. Dan prioritas selanjutnya seringkali kita lakukan setelah 1-2 hari itu kita melihat kebutuhan yang sangat vital, misalnya listrik, lalu tempat mereka mengungsi, karena kan seringkali pada saat kondisi hari pertama-kedua, ada kalanya mereka mengungsi di lokasi aman, tapi belum tersedia tenda, belum tersedia lokasi pengungsian yang terfasilitasi dengan baik, lalu belum tersedia juga sarana-perasarana untuk mereka melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya untuk ke MCK, lalu misalnya untuk sarana dapur lapangan, ini juga memang secara bertahap yang paling utama memang kebutuhan dasar dulu, supaya jangan sampai terdampak secara kebutuhan makanan mereka. Oke, berarti ini memang menjadi edukasi yang baik dan harus terus disosialisasikan, dan semoga masyarakat juga bisa ikut kooperatif untuk sama-sama kita bisa mengantisipasi bencana, karena ini menjadi masalah kita bersama, tapi ya kita doanya sebuah tidak terjadi bencana lagi gitu ya Bu ya. Oke, mungkin salah satu hal yang bisa kita antisipasi ketika bencana adalah, kita harus siap tas siaga bencana. Nah, isinya apa aja nanti mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya tentang tips isi tas siaga bencana ya Bu ya. Baik, Bimersa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, kami masih bersama kami di Bimersa Sati, dan kita masih membahas tema kita hari ini, antisipasi bencana. Dan di segmen terakhir ini, kita akan membahas nih salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk antisipasi bencana adalah, siap tas siaga bencana. Nah, isinya apa aja? Langsung saja kita tanyakan ke Ibu R. Theodora, Eva Yuliana Aritonang, AKS, MS Ihan, selaku kabit penyelenggaraan Diklat Pus, Diklat PBB, NPB. Ibu Theodora, kita akan membahas beberapa isi yang mungkin harus diisi di tas siaga bencana. Ini menjadi wajib dan penting gitu kali ya Bu ya, untuk sekitar semuanya di Indonesia punya tas siaga bencana ya Bu ya? Ya, setidaknya untuk kebutuhan personal keluarga, sebaiknya dipikir. Oke, sekarang kita akan bahas apa saja kira-kira isinya. Yang pertama adalah makanan. Nah, makanan seperti apa? Kalau kita ngomong makanan kan mudah bahas ini Bu. Maksudnya, makanan jenis apa? Dan kalau misal, ya harapan kita makanan itu tidak akan kita makan ya. Karena kalau tidak kita makan berarti tidak ada bencana kan gitu. Kalau kita makan berarti ada bencana gitu. Maksudnya, kalaupun akhirnya kita harus nyetok makanan, makanan jenis apa dan ketika itu sudah ada di dalam tas tersebut, dalam jangka waktu berapa lama ketika tidak terjadi bencana, harus dibuang, terus kemudian diganti yang baru lagi, atau harus di stok terus atau gimana sih Bu? Jadi, untuk kebutuhan taksi agar bencana, kami di BNPP tidak membuatkan standar baku untuk apa saja yang harus diisi. Ini lebih kepada anggota keluarga menyiapkan sesuai dengan kebutuhan di keluarga itu. Misalnya, ya tadi yang disampaikan makanan. Boleh ditanyakan kepada anggota keluarga, anaknya terutama anaknya, sukanya makan apa sih, biskuit apa yang harus dibawa kalau kamu mau berangkat. Seperti kalau kita mau piknik. Lalu di dalam tas itu dan kita lihat tanggal expirednya. Jadi, ketika tanggal expired itu dilihat, kita bisa tahu kapan makanan atau apa yang ada kita bawa di dalam tas siaga itu harus kita keluarkan dan kita ganti. Jadi, ini lebih kepada kesiapan anggota keluarga, baik itu orang tua maupun anak, kebiasaan mereka menggunakan makanan apa untuk durasi minimal 1x24 jam. Karena ada kemungkinan 1x24 jam ketika terjadi bencana, deploy atau pengiriman bantuan logistik, baik itu dari tingkat pelurahan, kecamatan, lalu kota atau kaupaten itu kan masih butuh waktu. Karena itu jumlah masyarakat yang terdampak. Tapi ini tingkat keluarga sudah mulai, oh saya butuhnya bawa biskuit, lalu oh saya butuhnya roti mari atau kue snack-snack apa. Pastikan anggota keluarganya membawa minimal untuk 1 hari. Yang pastinya makanan yang kering ya, jangan makanan yang basah gitu ya Bu. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Ini juga penting banget nih, selain makanan adalah obat-obatan. Berarti ini juga obat-obatan harus disesuaikan dengan riwayat kesehatan keluarga dan obat-obatan secara umum gitu kali ya Bu ya? Tergantung dari keluarganya, obat apa yang memang urgen harus ditaruh di dalam tas itu. Ada kemungkinan jangan sampai obat rutin yang harus diminum setiap hari saat ini misalnya. Tapi obat yang benar-benar dalam 1-2 kacau harus ada, yang menjadi obat cadangan. Dan kita juga sekarang menghadapi pandemi COVID. Jadi kita juga akhirnya harus juga mengisi tas tiaga bencana kita dengan sejumlah perlengkapan supaya jangan sampai kita lupa bawa hand sanitizer, jangan sampai kita lupa membawa tisu, atau juga bagaimana anak kita lebih aman yaitu masker. Jadi jangan sampai hal itu juga terlupakan untuk kondisi pandemi saat ini. Oke ya, jangan sampai lupa ini obat-obatan, apalagi masa pandemi hand sanitizer. Selanjutnya pakaian ganti juga penting untuk berapa hari? 1x24 jam untuk 1-2 kali ganti sudah cukup atau belum ini kira-kira? Sudah cukup, karena akan terjadi ketika saya lihat, tas tiaga bencana itu kan tidak terlalu besar, karena misalnya kan stand by. Jadi kalau anak kita butuh ada 1 paket baju, atau mungkin 2 paket baju dalam ganti yang bisa dipakai untuk durasi 1 atau 2 hari pertama, karena ada kemungkinan tidak bisa kembali ke rumah dalam 1 hari. Oke, yang selanjutnya juga penting adalah alat komunikasi ya Bu, untuk kemudian tetap terhubung. Ini disediakan khusus atau seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita yakin bahwa kita punya Android atau telepon seluruh yang dimiliki oleh anak dan anak tidak lupa, itu nggak masalah dibawa. Tapi yang paling utama jangan sampai charger. Jadi yang paling utama adalah chargernya itu yang ditaruh di dalam tas kalau kita punya cadangan charger. Mungkinan kita bisa menggunakan untuk misalnya menghubungi orang-orang yang kita simpan kontak personnya di itu. Oke, jangan sampai bawa handphonenya tapi nggak bawa chargernya. Lobet nggak bisa isi ya. Yang terakhir, surat berharga ini juga penting ya Bu ya? Betul. Karena ada kendala di lapangan, kami melihat ada kejadian banjir Jakarta ini rata-rata surat berharganya basah, rusak, hilang. Itu yang menjadi data awal kami, surat berharga penting. Oke, jangan sampai kemudian surat atau benda berharganya malah hilang, rusak, malah repot lagi nanti. Jadi dari awal kita, kalau memang tempat kita rawan bencana ya harus siap-siap dari jauh-jauh hari. Baik, terima kasih Ibu Teodora sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Kita doakan semoga Indonesia, seluruh Indonesia ini bisa terbebas dari bencana dan kita selalu hidup bahagia tanpa bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana tanah ulah manusia. Dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah berbagi bersama kami pagi hari ini dan salam untuk teman-teman di BNPB. Selamat pagi. Selamat pagi, salam tangguh. Salam tangguh. Baik, saya merasa bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di atbincangsaatidahitv. Saya Raden Madlias Pambit, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Selamat pagi, salam tangguh. Selamat pagi, salam tangguh.